Kami cuma mau mengklarifikasi Teman dari Jawa Barat Tadi ada istilah Honorer swasta dan negeri Kami tekankan Honorer itu hanya yang mengabdi di pemerintah Yang dibiayai oleh APBD Menurut kami honorer swasta itu tidak ada Adanya guru dari swasta Ini harus menjadi penekanan Biar nanti tidak ada yang salah paham Bapak-Ibu semuanya Kenapa kita sampai saat ini masih P3 Karena skema itu kan dari kemendikbud Ada P1, ada P2, ada P3 Kami yang mengajar di sekolah negeri Saya cerita ini Saya mengajar di sekolah yang kategori baru Saat itu yang PNS-nya hanya 8 Kebetulan saat itu PNS-nya tua-tua Bapak Saya dipilih menjadi wakil kepala sekolah Kebetulan memang Salah satu honorer menjadi inisiator sekarang Yang sekolah menjadi 800 Makanya saat ini kok kami yang honorer Hanya gara-gara P3 Tapi ternyata daerah Ada teman-teman kami yang sudah mengabdi tahunan itu Digeser oleh guru dari swasta Ini yang kami menurut miris sekali Padahal kami itu dasarnya digaji adalah dari jam mata pelajaran Nah terus bagaimana nasib kami selanjutnya Apakah dibikinkan sekolah baru Atau dilempar seperti di Jawa Barat Mau dipindah ke swasta Nah kami minta pengawalan Dari Bapak-Ibu dari Komisi 10 Betul yang diceritakan tadi dari Pak Yudi Jadi Bapak-Ibu Honorer di negeri itu Mau mendapatkan NUPTK saja Butuh tahunan Bapak-Ibu Tadi Pak Iwan cerita 11 tahun mau mendapatkan NUPTK saja Tidak bisa Padahal syarat untuk PPG Itu harus punya nomor Unik Ya tenaga pendidikan itu NUPTK Nah bagaimana kita mendapatkan afirmasi Iwan sertik saja tidak punya Yang kedua Bapak Kami tidak lulus di Jawa Tengah Ini ada beberapa guru PAI yang saat itu Formasinya hanya 4 kalau tidak salah Nah asumsinya karena ketika itu formasinya jauh Maka teman-teman dari PAI tidak mendaftar Begitu tidak mendaftar Akhirnya tiba-tiba ada perubahan aturan Tiba-tiba passing grid turun Tiba-tiba tes hasil tahun 2021 Dipakai lagi sampai sekarang Dan kami tidak bisa berbuat banyak Hanya mendapatkan akun saja Setelah itu kami tidak tahu mau bagaimana Pak Nah kita yang sudah mengabdi di sekolah tersebut Bertahun-tahun malah yang mengisi malah dari swasta Ini logikanya seperti apa Kalau pengen menyelesaikan honorer Bapak Harusnya sudah lama selesai Sekarang guru tidak selesai Apalagi mikir yang tendik Nah ini selesainya kapan kalau seperti ini terus Kemarin Bu Dirjen ya Sudrakor sama sekretaris daerah Masih saja membawa P1 12.000 mau diselesaikan Padahal dampaknya di sekolah negeri digeser Pak Datanya ada kami dari Jawa Tengah Mulai sejak tahun 2021 Tahun 2022 dan tahun 2003 Itulah kenapa di Jawa Tengah Melalui dinas yang formasinya harusnya P1 itu 4.600 Hanya diajukan 1.500 Karena apa? Menggeser teman-teman kami yang ada di sekolah negeri Jamnya habis Jadi kalau saya akan menyebut itu bilang 1 juta formasi Coba dilihat di bawah Bapak Ibu silahkan turun ke sekolah Itu mau ditempatkan di mana itu Hanya debat SK Tidak mengajar atau begitu Atau gimana Karena kenyataannya Penempatan P1 dari swasta itu Menggeser teman kami Yang wilayahnya besar Pertama di wilayah Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Barat Nanti boleh ditambahkan oleh Jawa Timur Betul itu Pak Ini ada teman kami Satu tahun tidak diberi jam Begitu saya telpon kepala sekolahnya Baru hari ini dikasih 4 jam Pak Terkatung-katung dibiarkan Hanya nyantol di rapotik Tidak Diselesaikan Ini kenapa akan menyebut Ngotot menyelesaikan P1 Padahal yang mengatir di sekolah negeri Sampai saat ini belum selesai Selanjutnya Bapak Kenapa kok kita gagal Menjadi P3 Bukan kami tidak kompeten Tidak Bapak Ya tadi ada tidak punya serdip Saya umur saya sudah 37 tahun Saat tes P3K tahun 2001 Heran saya Bapak Saya itu pengabdian saya Hanya diakui 3 tahun Pertama kali masuk Dapodik Padahal saya TMT saya 2016 Nah ini hitungannya Saya bingung Pak Kalau PP Dia menggunakan Hitungan pengabdian itu TMT Tapi begitu P3K Menggunakan pertama kali Masuk Dapodik Padahal saya sudah Jelas-jelas mengabdi Sejak tahun 2016 Saya tanya Bu Dirjen Bu Saya itu mengabdi Sejak tahun 2016 Kenapa hitungannya Belum 3 tahun Hanya gara-gara Tidak bisa masuk Dapodik Padahal Dapodik ditutup Bapak Kalau swasta Satu minggu dapat SK Yayasan itu bisa langsung masuk Tapi negeri Mohon maaf Bapak Harus punya SK Kepala Daerah Nah ini pertimbangannya Seperti apa Harapan saya itu Dulu afirmasi itu Hanya untuk sekolah negeri Kenapa kok tiba-tiba Dari guru swasta itu Diberikan afirmasi Penuh 500 Poin itu Nah kita sampai saat ini Tidak bakal selesai Kalau Skemanya seperti ini terus Terus saya mau cerita Saya guru bahasa daerah Sejak tahun 2021 Formasi bahasa daerah Linear ke seni budaya Saya heran pak Saya ini guru bahasa daerah Disuruh mengerjakan Tes seni budaya Saya tidak punya keahlian Apapun terhadap seni budaya Tapi saya dihadapkan tes Yang bukan kualifikas saya Ini gimana ini Sebahasa-bahasa itu kan Beda dengan seni budaya Seni budaya itu Seni tari Seni teater Musik Apa Seni lupa Saya mengerjakan itu pak Padahal saya bahasa pak Dipaksa-paksa liliar Gara-gara SE linearitas Nah gunanya apa pak Kita sekolah 4 tahun pak Tiba-tiba ada SE itu Dipaksa ke liar sini Dipaksa ke liar sini Agar kita bisa nendaftar Ini aneh sekali Kemudiput ini Gara-gara-gara SE Kita yang sekolah tahunan Tidak Ada formasinya Yang terakhir kami tanya Bu kenapa kok Tidak dibuka Rencananya mau di merger Enak-enaknya saja Padahal seni budaya Sama bahasa daerah itu Beda sekali Ini kami mohon Sejak tahun 2021 pak Tidak ada formasinya kami Bahasa Jawa ini Bahasa daerah Jawa Barat juga sama Tidak ada formasinya Ini mau dikemanakan Apakah dihilangkan Kalau mau dihilangkan Silahkan saja dihilangkan Kenyataannya tidak ada Formasinya Tidak lolos mak Itu bukan kompetensi saya Selanjutnya bapak Karena sudah Teman-teman sudah menunggu Karena ada undang-undang baru Kemarin Tanggal 3 Oktober Yang sudah disiakan bersama Undang-undang nomor 20 Ada berkasnya bapak Di pasal 66 Di pasal 66 itu Pegawai non-SN Atau nama lainnya Wajib diselesaikan Penataannya paling lambat Desember 2024 Dan sejak undang-undang ini Mulai berlaku Insasi pemerintah Dilarang mengangkat Pegawai non-SN Dan nama lainnya Sebagai Selain pegawai SN Ini diperjelas Yang dimaksud dengan penataan Adalah termasuk verifikasi Validasi Dan pengangkatan Oleh lembaga yang berwenang Artinya gini Yang harus diselesaikan Oleh pemerintah itu Adalah honorer Yang terdata di BKN Yang sudah didata Tahun 2022 Makanya kalau Kemendikut Dari GTK Masih ngotot Menyelesaikan B1 Akhirnya Melanggar undang-undang ASN Kami harap Menjadi perhatian Karena Sekarang pemerintahnya Harus fokus Menyelesaikan Honorer Maka Kami berharap Semua honorer Tidak hanya guru Kami tadi Di WA Teman-teman dari Tendik Bapak Kalau guru Tidak selesai Ini Tendik Tidak akan selesai Jadi Kami berharap P1 Dari Swasna Dihentikan Dan fokus Di tahun 2024 Menyelesaikan Honorer Yang sudah Mengakti Bertahun-tahun Di sekolah Negeri Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada Kesalahan Saudara-saudara Semua yang hadir Para guru Honorer Dalam berbagai Forum yang Sudah Menyampaikan Ijin menyampaikan Anggapan saya Dari fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi Tentu Ini adalah Sebuah Permasalahan Yang harus Diurai Dan tentu Harus ditunjang Juga dengan Politik anggaran Itu yang paling terpenting Tidak hanya Dalam tantaran Pemerintahan Pusat Pimpinan Tapi juga Sudah tadi Saudaraku Dari FKGH Jabar Tadi ya Disampaikan Bahwa ada juga Keterkaitan Dengan kebijakan Dari Dinas pendidikan Di provinsi Nah tentu Ini penting Untuk dibicarakan Berkolaborasi Berkolaborasi Jadi bukan Cuma berkolaborasi Dalam konteks Wacana Ataupun MOU saja Tapi juga harus Aksinya seperti apa Dalam konteks Implementasi Sehingga tidak Carut-marut Mengenai Bagaimana Implementasi Ataupun pengawasan Terhadap implementasi Kebijakan Di tataran provinsi Tentu kami Tidak punya kebijakan Secara langsung Untuk melakukan hal itu Saudara-saudaraku Saya yakin Bapak-bapak dan ibu Yang terhormat Saudara-saudaraku Memahami hal ini Tapi tentu kita harus Berkolaborasi Dengan saudara-saudara kami Lintas partai Tentu Mas Dede Punya kolaborasi Dengan Anggota DPRD Di tingkat Jawa Barat Tentu Beliau adalah Penasehat Dari partai Di DPW Jawa Barat Tentu dia bisa juga Menanyakan tentang hal ini Bagaimana pengawasan kinerja DPRD Provinsi Terkait dengan Dinas pendidikan Yang mengeluarkan kebijakan ini Dan berdampak Yang tidak nyaman Buat saudara-saudaraku semua Dalam heran Ini adalah honorer Begitu juga dengan saya Tentunya saya juga harus Menanyakan kepada Anggota DPRD Provinsi Bagaimana sih Pengawasannya Sehingga Nanti pengawasan Dari semua-semua Saudaraku yang ada Di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Jawa Timur ini Bisa disampaikan juga Dalam konteks di pusatnya Karena pusat saya yakin Juga tidak bisa ikut serta Tiba-tiba ujuk-ujuk Monsek orang Sundama Cacarek Kaditu langsung Kadis Dikna Maaf ya Yang lain Pasti agak sedikit roaming Gak bisa serta-merta Pak Nadiem Makarem Terus memarahi Gubernurnya Misalnya Kok implementasinya Seperti ini sih Dapangan Nah tentu ini adalah Sebuah informasi Penting menurut saya Untuk menambah Detail-detail Pengawasan Kinerja kami Yang masih Dinilai salah Dan kurang Di Komisi 10 Oleh Bapak-Bapak Saudara-saudaraku tadi Tapi dengan audiensi Seperti ini Tentu semakin menambah Ilmu kami Untuk semakin Menyampaikan Sebetulnya Konteks anggaran Gimana sih Dukungan anggaran Dari semua Tingkatan Ada gak Jangan sampai Formasinya dibuka Tapi anggarannya Gak ada Masih lempar-lemparan Antara provinsi Dengan Kabupaten kota Bahkan dengan pusat Katanya mengeluarkan Kedijakan di Kemendagai Begini Di Kementerian Keuangannya Gak ada Katanya di Kementerian Keuangan Udah ada Tapi nanti prosesnya apa Ini dalam konteks Hibah atau enggak Melanggar gak sih Aturan Keuangan Gitu misalnya Nah hal-hal seperti ini Tentu yang harus kita urai Di Komisi 10 Kami sendiri Selalu mengadakan Rapat itu Raker Tidak hanya dengan Mitra Kerja kami saja Tapi dengan Kementerian Dagri Dengan Kementerian Keuangan Dengan Kementerian Parerb Yang bukan Mitra Kerja kami pun Pernah kami panggil Dan konsisten Terus berkelanjutan Untuk kami panggil Untuk mengurai Apa sih salahnya Dimana sih Salah kebijakan konfrontatif Yang gak pas Cek ya boleh Cek no itu tuh menang Yang ini boleh Yang itu gak menang Walaupun tadi Saudaraku bilang Ini kan tapi Undang-undangnya Lebih tinggi dong Daripada Peraturan di bawahnya Tapi sayangnya kan Peraturan yang teknis Itu adalah peraturan di bawahnya Berarti Susu Yang harus dicatat Adalah Tidak adanya Sinkronisasi Untuk Kebijakan teknis Di Peraturan-peraturan Bawah Yaitu memang Kelemahan kita Untuk dalam konteks Koordinasi Atau komunikasi Daik-daik Dekudu ditelen Tapi bukan berarti Kita berhenti Tidak Alhamdulillah Dengan pimpinan-pimpinan Di komisi 10 Semua kita terus berjuang Membereskan satu-satu Anu gengan Ia udah beres Gengan ia datang Gengan ia beres Gengan ia datang Ya saya yakin Itu memang menjadi tugas kami Sebagai wakil rakyat Untuk terus membantu rakyat Untuk terus menghadirkan Sebuah Solusi Atau semua permasalahan Apa sempurna Dan mau Atau mau sempurna Dan kami juga tidak sempurna Tapi paling tidak Kami punya niat baik Untuk terus memberikan solusi Yang terbaik juga Dari carut-marutnya Implementasi tadi Ya Jadi saya ucapkan Terima kasih Aspirasinya Walaupun sudah berkali-kali datang Jangan bosan ya Pak ya Karena yang bisa menyelesaikan Urusan itu Hanya Allah Pak Kami ini hanyalah Hamba Allah Mbak Desi lupa dengan saya Masa Pak Iya Bagio Mojokerto Kita pernah ketemu di Bali Pada waktu itu Masya Kalau lupa saya ingatkan Kita dengan Almarhum Siwa dan Oh ya Allah Oke Sudah diingatkan Jadi menurut saya Jangan juga bosan Untuk melihat kami Dan jangan juga Bersuuzon Bahwa kami tidak mampu Justru saya yakin Saudara-saudara kami Yang hadir di sini Walaupun tadi dinilai Berharap banyak Karena saudara-saudaraku Sendiri saya yakin Saya tidak membela Saudara-saudaraku Yang tidak hadir hari ini Tentu banyak yang juga Fokus dengan tugasnya Masing-masing di Dapil Tadi juga saya ada di Balik Lalu kemudian ke sini Tapi yang jelas Kalau sudah mulai Raker dengan Kemendikbud Semuanya full spec Ini semua Tidak ada yang kosong Jadi bukan berarti Mereka tidak hadir Hari ini itu Menyatakan bahwa Saudara-saudaraku Permasalahannya Tidak penting Tidak Tapi saya yakin Semuanya berjuang Penuh Bahkan sampai malam Setiap raker Dengan Kemendikbud Untuk menyelesaikan Dan mengatasi Dan mencari solusi Bagi permasalahan Yang dihadapi oleh Forum-forum Guru yang berbeda Dengan kepentingan Yang berbeda Dengan carut-marut Masalah Yang berbeda Tapi ujung-ujung Nama Dakeke Bagaimana politik Anggaran Bagaimana politik Kebijakan Bisa kemudian Menyampaikan Dan memenuhi Kebutuhan Semua saudara-saudaraku Itu saja Yang bisa saya Janjikan kepada Saudaraku yang di Jawa Barat Saya yakin Saudaraku Dede juga Dari Jawa Barat Kita akan sama-sama Berkolaborasi Untuk menyampaikan Hal ini juga Kepada saudara-saudara kami DPRD Provinsi Yang saat ini bertugas Dan ketua-ketua fraksinya Paling tidak kita Sudah ada Dua fraksi ya Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional Di Provinsi Jawa Barat Untuk bisa Memperlihatkan kinerja Dan Masih apa Aspirasi dari Saudara-saudara Pas nyari Tajam Sarang DPRD Provinsi Undangan sudah masuk Belum ada Dijadwalkan Iya sudah Nanti saya pastikan Supaya sudah bisa masuk Di Komisi Pendidikan Komisi 5 Nanti saya akan dorong Dari fraksi Partai Amanat Nasional Semoga ada juga Dorongan dari Fraksi Demokrat Di Provinsi Jawa Barat Hatur Nuhon Kang Semoga Ihtiarnya Allah mudahkan Jangan pernah berhenti Pada saatnya Insya Allah Kalau sudah waktunya Allah pasti bilang Mudah semua mudah Insya Allah Nasrum minallah Waktum karik Wallahu wafiq Lakme tarik Bila Taufiq wa lida Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sudah jelaskan Kalau mau nyalon gubernur Harus begitu Tegas Terima kasih Tengdesi Terima kasih